Intro Rencana Bupati Trenggaleg non-aktif Wujudkan Mobility Hub di kawasan Res Area JLS Trenggaleg, Tulungagung Mendapat angin segar dari anggota Komisi 5 DPR RI Diharapkan keberadaan res area itu bisa menjadi daya ungkit perekonomian di Kabupaten Trenggaleg Saat melakukan kunjungan langsung pengerjaan JLS Penghubung Trenggaleg, Tulungagung Salah satu anggota Komisi 5 DPR RI Dapil 7 Jawa Timur dari fraksi Golkar Gatot Sujito menyebutkan bahwa di area jalur JLS yang melintasi Kabupaten Trenggaleg ini Diibaratkan sebagai mutiara yang tinggal menggosok saja Jika digosok sedikit saja akan menjadi nilai yang lebih bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Trenggaleg Lebih lanjut, anggota Komisi 5 DPR RI Dapil 7 Jawa Timur dari fraksi Golkar Gatot Sujito menyampaikan Jika dilihat dari realitas yang ada, kawasan res area JLS penghubung antara Kabupaten Trenggaleg dan Kabupaten Tulungagung ini Merupakan kawasan yang cukup menjanjikan Tidak hanya soal keindahannya, tapi diakini mampu menjadi daya ungkit perekonomian bagi masyarakat sekitar Serta sebagai penyambung disparitas selatan-selatan dan utara-utara Tentunya adalah perlu ada kerja-kerja antara pemerintah bahkan via swasta maupun pemerintah daerah Dan kelihatannya pemerintah daerah Trenggaleg sangat siap untuk menerima dan mengembangkan itu Mudah-mudahanlah kita melihat ini indah betul dan mempunyai satu potensi tidak hanya aspek ekonomi Tetapi keindahan wisata, alam yang luar biasa dan sangat menjanjikan Dan ini akan menjadi nilai-nilai yang memberikan aspek kemampuran dan kesedaran masyarakat sekitar Saya kemarin itu salah satunya ada sebelah saya, saya koordinasi dengan Kabale setelah saya rapat kerja Dengan kementerian, dengan dirjen bahwa ada satu potensi yang harus dikembangkan Berdasarkan harapan dan keinginan masyarakat dan itu diwakili Pak Bupati Saya langsung koordinasi kepada Pak Kabale Dan hari ini kami hadir sebagai jawaban, hadir bersama Kabale untuk melihat secara realitas yang ada Dan itu mempunyai potensi yang perlu dikembangkan Dan mudah-mudahanlah pengembangan ini yang jelas Pak Kabale ini kan atas nama pemerintah pusat yang ada di Jawa Timur Kami akan bersama-sama Pak Menteri untuk bisa mendorong agar ini segera terwujud Dan ini perwujudan ini adalah sekali lagi bahwa ini adalah pembangunan selatan-selatan Yang memang perlu terus dikembangkan dalam rangka untuk mewujudkan sebuah kemampuran raja Gatot Sujito juga menambahkan terkait kesiapan terhadap pengelolaan res area di JLS Tenggalai, Kelungagung ini Pihaknya menilai jika pemerintah daerah terlihat cukup antusias dan sudah siap Sementara itu pihaknya juga akan turut mengawal rencana ini Hingga terwujud dan memberikan manfaat bagi masyarakat